Kalo ngebahas tentang pertemanan, biasanya langsung keinget sama mereka-mereka yang dulu dateng mengetuk pintu, jadi yang selalu ada, kasih prioritas utama, sampai di titik untuk saling sapa. Jadi berat banget rasanya, gak apa-apa, kamu gak sendirian kok, aku juga ngerasain hal yang sama. Seperti biasa, sebelum kita bahas obrolan ini secara lebih mendalam, gue mau nanya nih gimana kabar kalian minggu ini? Capek ya? Lelah ya? Atau malah jadi minggu-minggu yang menyenangkan karena terima banyak kabar baik? Apapun itu, segala perasaan yang kalian hadapi, sedih atau senang, bahagia atau kecewa, gue gak akan pernah bosan untuk bilang, Semoga kalian semua dikuatkan dalam menjalani doa seitu. Amin. Topik malam ini gue pilih berdasarkan hasil voting terbanyak dari beberapa tema yang gue posting di Instagram beberapa waktu lalu. Karena yang komen juga rata-rata temen-temen, atau adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, gue rasa gak ada salahnya kalo topik ini dibahas. Wajar juga kalo topik ini jadi yang paling banyak di request. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan? Kembali lagi bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Sebagai makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri. Pasti akan selalu membutuhkan uluran, bantuan, atau banyak hal baik lainnya dari orang lain. Nah, maka dari itu, kehadiran seseorang temen tuh jadi titik yang penting dalam hidup. Bahkan mau se-introvert apapun, sependiam apapun, pasti mereka juga tetap butuh temen. Karena juga gak bisa kita pungkiri. Ada temen, mau banyak atau mau sedikit, jadi bikin hati lebih tenang tau gak sih? Anyway, gue ngomong gini, ya mungkin kedengerannya enak atau baik-baik aja awalnya. Enggak, gue bahkan sempat mengalami trust issues yang cukup besar ke temen-temen gue. Fase awalnya tuh saat kelas 10. Baru-barunya gue masuk SMA. Jujur waktu itu gue juga sempat takut buat melangkah ke jenjang yang baru. Yang lebih luas. Ya mungkin gue bakal temuin banyak orang yang sifatnya juga bermacam-macam. Capek gak sih? Berat juga ninggalin inner circles dari SMP. Kemudian pecah belah mengejar tujuan masing-masing. Sampai ketika gue terus jalani, gue bingung. Gue berhenti sejenak. Dan muncul pertanyaan, Ini tujuan gue bukan sih? Apakah ini benar-benar jalannya ya? Apa gue salah dalam melangkah? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang bikin kita nyerah sama diri sendiri. Bikin capek jadi tambah capek. Padahal diri sendiri udah tau, Kalau pikiran jahat kayak gitu, Cuma bisa ditepis dengan istirahat sejenak. Bicara tentang circle pertemanan, Kita gak bisa memaksa mereka untuk sama-sama terus dengan kita. Mereka juga berhak memilih jalannya masing-masing. Jadi kalau kalian realize, Kok temen gue tinggal segini ya? Kok gue ketemunya sama orang-orang ini terus ya? Bahkan, Mungkin mereka-mereka itu bisa dihitung dengan jari. Tenang, Semakin kita grow up, Otomatis inner circle kita juga jadi gak sebesar dulu. Mungkin dulunya banyak orang yang selalu sama kita, Kemana-mana bareng, Main bareng, Ketawa bareng, Bahkan sampai nangis pun bareng-bareng. Truths up and downs, Semua cuma bisa jadi kenangan manis Yang hanya bisa tersimpan dalam kepala. Bisa jadi, Circle kita yang sekarang gak terlalu banyak, Karena tanpa kita sadari, Secara gak langsung kita bisa nentuin, Kita bisa memfilter, Memilih dan memilah, Siapa aja yang boleh masuk dalam kehidupan kita. Kamu sadar gak sih? Itu tuh terjadi terkadang secara naluriah aja. Naluriah diri kita yang, Cuma pengen sama-sama dengan orang yang tepat. Orang yang satu frekuensi, Satu visi, Satu jalan setapak, Satu tujuan. Mereka-mereka itu yang jadi teman perjalanan. Balik lagi ke masa SMA, Dulu tiap pulang sekolah, Tepatnya di bangku kelas 10 sampai kelas 11, Gue selalu nangis. Cengeng ya? Gak tau juga kenapa. Gloomy banget rasanya. Mungkin karena waktu itu gue kesepian, Temen, Temen tentu ada pastinya. Tapi gue sendiri gak ngerasain kehadiran mereka sebagai temen gue. Jujur sedih dan hancur banget di fase itu. Kata orang-orang, Masa SMA adalah masa paling indah. Tapi menurut gue enggak. Justru masa SMA gue tuh teramat gelap, Dan kelam rasanya. Gue ngerasa, Hubungan mereka ke gue sangat teramat oportunitis. Seharusnya kalau yang namanya hubungan kan take and give. Tapi mereka akan selalu take, Take, Dan fokus on take. Sampai gue sadari, Mereka gak memberikan apapun ke gue. Once urusan mereka selesai, Tujuan mereka udah tercapai, Ya dia bakal ninggalin gue gitu aja. Gimana? Apa lo juga pernah ngerasain hal yang sama? Itu gue gak bisa berbuat apa-apa. Kadang juga gak ada pilihan apa-apa selain bertahan. Setuju gak? Pengen banget buat keluar. Tapi gimana? Pengen banget punya pegangan. Tapi siapa? Rasanya waktu itu gue gak punya siapa-siapa. Kalau bukan diri gue sendiri. Pengen berontak. Tapi di sisi lain gue juga butuh teman secara formalitas. Gue gak mau dianggap antisosial. Sampai di tahap bahwa, Ternyata fungsi teman tuh lebih besar dari apa yang gue bayangkan selama ini. Hampir tiap hari kita bertahan untuk menerjang kerasnya hidup bareng mereka. Gak bisa dipungkiri, Fungsi support system dari mereka powernya bisa hebat banget. Mungkin kalau dirutin dalam secara prioritas, Mereka-mereka itu tuh posisinya tepat di bawah kedua orang tua kita. Jadi kayak di bawah, Papa mama, Bapak dan Ibu. Jadi tau, Semua ini kalau dibiarkan terlalu lama bakal ngerusak diri gue sendiri. Farah sih, Gue baru bisa menemukan definisi yang bener-bener teman ketika kelas 12. Dulu gue masih orang yang biasa, Ya sampai sekarang pun masih orang yang biasa sih. Cuma waktu itu gue belum punya audien sebesar sekarang. Gue belum mengawali karir gue lah kasarnya. Sedang hadirnya mereka selalu nyemangatin gue, Di saat semua orang bahkan diri gue sendiri, Gak percaya sama mimpi gue, Untuk bisa jadi penulis. Mereka kayak selalu kasih support gitu, Kayak sesederhana, Ngingetin gue untuk bawa notes kemana-mana, Sesederhana ngajakin gue untuk sejenak mampir di toko buku, Habis pulang les. Cuma biar jadi pemacu semangat gue nulis, Gue sangat-sangat bersyukur dengan kehadiran mereka. Jujur, mereka adalah jawaban dari doa-doa gue 2 tahun yang lalu. Gue cuman tersenyum, Dan sadar bahwa, Hal-hal baik pun butuh waktu. Perlu waktu. Tiap orang tuh udah punya waktunya masing-masing. Dan tiap waktu juga udah ada orang yang masing-masing. Jadi sebagai ucapan terima kasih gue ke mereka, Gue selalu sebutin, Atau nyantumin nama-nama mereka di ipu gue. Dari buku pertama, Sampai buku ketiga. Atau mungkin sampai karya-karya gue selanjutnya nanti. Ketemu mereka, Gue jadi percaya bahwa, Masa SMA adalah masa yang paling indah. Bahkan kalo gue inget lagi, Itu tuh kayak, Too good to be true gitu. Asli deh. Seneng banget. Sayangnya, Pertemanan keren itu terjadi sangat singkat. Cuman di kelas 12, Yang pada akhirnya nanti, Pada merantau untuk menggapai cita-cita masing-masing. Akhirnya gue kembali dealing dengan masalah yang sama. Harus memulai semuanya dari awal lagi. Adaptasi lagi. Kenalan lagi. Basa-basi lagi. Duh, Capek banget emang. Tapi di perkuliahan gue, Gue gak terlalu sulit untuk dapet temen. Karena pada dasarnya, Mereka-mereka juga termasuk orang-orang yang suportif. Yang bakal nge-approach gue lebih dulu. Orang-orang yang tipenya pendiam macam gue kayak gini. Sampai di obrolan ini, Gue cuman pengen kalian paham bahwa Mau sependiam apapun, Mau seintrovert apapun, Kita semua tetap butuh temen cerita. Kita gak bisa terus-terusan memendam masalah sendirian. Kita butuh feedback. Tau gak sih, Kalo kata Emil Durham, Orang-orang yang rentan bunuh diri adalah orang-orang yang gak punya pegangan. Contohnya, Orang yang single, Lebih muda atau rentan bunuh diri daripada orang yang punya pacar. Dan orang yang punya pacar, Lebih rentan bunuh diri daripada orang-orang yang sudah berpengar. Begitu seterusnya. Lo ngerti kan maksud gue gimana? Temen tuh jadi kayak proteksi utama selain keluarga untuk bisa ngingetin kita. Ngingetin arah kemana kita harus berjalan. Tapi inget juga, Bahwa gak semua circle itu baik untuk lo masukin. Kalo memang dari awal lo gak serak temenan bareng mereka, Yaudah, Bilang aja gak apa-apa. Obrolin baik-baik. Siapa tau dia bisa ngertiin. Jadi lebih open dan lebih baik. Lebih pengertian sama lo. Tapi lo juga gak boleh sosokan eksklusif. Minta dingertiin, Tapi lo cuman diem-diem aja dan gak ada usaha apa-apa. Ingat, Mereka cuma temen lo sendiri. Bukan paranormal yang bisa nebak-nebak isi kepala lo. Keluar kalo emang lo gak nyaman. Jangan dipaksa hanya karena lo takut buat sendirian. Gak apa-apa. Gak apa-apa harus mengulang semuanya dari awal. Gak apa-apa kalo jadi puter balik dan kerja dua kali. Itu semua kan juga buat kebaikan lo. Kesehatan jiwa lo sendiri. Untuk itu, Tolong jangan takut untuk bicara. Meskipun kadang jujur itu pahit. Tapi mau gak mau, Ya tetep harus lo lakuin. Demi kebaikan lo. Untuk gue sekarang, Gue gak ambil pusing untuk masalah pertemanan. Gak ada wish-wish tertentu untuk berteman sama siapa. Bodo amat dan langsung tutup telinga aja kalo ada orang yang bilang, Eh, Kalo temennya sama cowok semua sih? Nanti lo jadi ketularan nakal loh. Atau kalo ada yang bilang lagi, Eh, Lo kok temennya sama cewek semua sih? Nanti jadi melambai loh. Jangan. Jangan dipikirin. Jangan didengerin. Jangan overthinking. Jalanin aja. Apa hidup lo. Karena kan, Yang tau antara nyaman atau terjebak, Cuman lo. Cuman lo yang bisa ngerasain itu semua. Selama dia bisa terima gue apa adanya, Tanpa menuntut gue harus jadi apa-apa, Ya gue bakal terima mereka dengan senang hati. Sesimpel itu. Karena pertemanan itu take and give sifatnya, Bukan opportunities. Udah ya, Jangan sibuk khawatirin omongan orang. Cukup kontrol rumah sendiri, Buat banyak kebahagiaan disana, Dan bersantailah. Sharing-sharing, Makan malam bareng, Walaupun cuma di pinggir jalan atau angkringan. Apapun itu, Hal-hal yang bisa mendekatkan circle kalian. Menikmatin. Mungkin itu hal-hal yang bisa gue sampein malam ini. Jangan lupa juga buat baca cerita kapal kartas di wetpad gue, Karena semalam gue baru aja update chapter 5. Cerita itu tuh tentang inner circle, Tentang inner circle, Bullying, Broken home, Juga tentang body shaming. Jadi gue pengen dengan cerita itu kalian gak ngerasa sendiri. Oh iya, Gak cuman ngomongin yang gelap-gelap aja kok, Tapi juga banyak keubuan lainnya, Yang bisa nemenin hari-hari kalian, Yang mungkin lagi sedih, Bad mood, Atau kecewa. Semoga dengan baca cerita kapal kartas, Kalian jadi terhibur. Itu aja sih, Sederhananya. Oh iya, Satu lagi. Jangan lupa juga buat jemput buku gue, Kita dan Waktu, Sama kayak judul podcastnya, Di toko buku terdekat. Nanti kalau udah dapet, Jangan lupa kabar-kabar ya. Udah itu aja. Makasih udah bersedia buat dengerin obrolan kali ini. Jaga kesehatan dan selalu jaga diri. Gue Bagas pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax